Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Ya pemirsa jelang pernikahan Kaesang Pangarap dan Erina Gudono. Sejumlah pejabat tinggi pemerintah mengecek langsung persiapan tempat pernikahan mereka. Di antara pejabat tinggi yang mengecek langsung adalah Menko Marfes, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Menko Marfes, Luhut Binsar Panjaitan mendatangi kediaman Erina Sofia Gudono di Sleman, Yogyakarta kemarin sore. Luhut mengecek persiapan terakhir di rumah calon mempelai wanita jelang pernikahannya dengan Kaesang Pangarap. Apalagi Presiden Jokowi dijatuhalkan hadir pada acara Midodareni yang akan digelar Jumat malam. Dari hasil pengecekan, seluruh persiapan dan keamanan sudah berjalan baik. Di hari yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendatangi pendopo Agung Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Kapolri mengecek lokasi akat tingkah Kaesang Pangarap dan Erina Gudono. Mantan Kapolda Banten ini juga mengecek Mall Ambarukmo Plaza yang berada di samping pendopo Agung. Pengecekan dilakukan bersama Komandan Korem 072 Pamungkas untuk memastikan keamanan selama prosesi akat nikah. Kesibukan serupa terlihat di Pura Mangkun Negaran, Solo, Jawa Tengah. Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, meninjau lokasi tasyakuran pernikahan Kaesang dan Erina. Erik dan Gibran mengecek satu persatu fasilitas pendukung prosesi pernikahan. Selain mengecek panggung pelaminan, mereka juga mengecek lokasi stand catering untuk jamuan makan dan minum para tamu undangan. Sementara itu, dua hari jelang pernikahan, Kaesang dan Erina halaman pendopo Agung Royal Ambarukmo, Yogyakarta di Aspal Ulang. Titik yang di Aspal Ulang adalah jalan yang berlubang dan terdapat genangan air. Persiapan di dalam pendopo juga terus dikebut, termasuk menyiapkan meja dan kursi yang akan digunakan untuk prosesi akat nikah. Menurut pengelola pendopo Agung Royal Ambarukmo, saat ini persiapan sudah mencapai 85 persen. Sebanyak 10.800 pasukan gabungan TNI-PORI dikerahkan demi mengamankan pernikahan Kaesang dan Erina di Solo dan Yogyakarta. Apel pasukan digelar di Stadion Memanahan Solo untuk memastikan kesiapan pengamanan. Belar pasukan dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangko Gap Wilhan. Marsija TNI Andiawan Martono didampingi Pangdam 4 di Ponegoro Majenteni Widi Prasetyono dan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lufi.